Salam Damai Sejahtera Kali ini tentang 100 tahun kemenangan Maria Guadalupe atas ledakan bom Penampakan Bunda Maria di Guadalupe adalah salah satu penampakan Bunda Maria yang terkenal di Meksiko dan yang terkenal di dunia dimana penampakan ini memiliki bukti adanya kuasa Tuhan yang menyertai lewat jubah dari Juan Diego yaitu tilmah yang dengan ajaib terlukis gambar Bunda Maria Guadalupe yang sebenarnya hanyalah sebuah kain yang terbuat dari serat kaktus yang rentan membusuk tapi ternyata jubah itu tetap bercahaya sampai berabad-abad hingga hari ini dan tidak membusuk dan sekalipun ada usaha untuk menghancurkan tilmah ini oleh anti-katolik dengan ledakan bom tapi tilmah ini tidak tersentuh sedikitpun padahal sumber ledakan berada tepat di depan jubah tersebut Tuhan tunjukkan lagi kuasanya ada dalam peristiwa penampakan ini beserta saksi kesaksian itu dibiarkan tetap utuh untuk tidak termakan oleh usia atau ledakan bom sekalipun ledakan itu hanya bisa merusak altar dan patung marmer yang mengapitnya serta patung salib perunggu seberat 34 kg yang bengkok karena gelombang kejut dari bom tapi jubah atau tilmah beserta kaca penutupnya sama sekali tidak tersentuh iblis mau pertontonkan kehebatannya tapi Tuhan hadir untuk pertontonkan kuasa Tuhan sanggup melindungi saksi sejarah iman Bunda Maria Guadalupe dan itu telah terjadi tepat 100 tahun yang lalu ada pun kisah lengkapnya sebagai berikut Pada pagi hari tanggal 14 November tahun 1921 di luar Meksiko City seorang pemuda bernama Luciano Perez Carpio diduga pegawai sekretariat khusus kepresidenan Meksiko memasuki Basilica Our Lady of Guadalupe dengan membawa karangan bunga letak basilica itu di Tepeyac Hill tempat jutaan umat Meksiko telah berbondong-bondong sejak abad ke-16 untuk melihat mujizat terbesar negara itu ketika Bunda Maria menampakkan diri kepada seorang pertani miskin bernama Juan Diego penampakan yang berakibat gereja katolik bertambah 9 juta umat dalam sekejap menggantikan 5 juta umat yang meninggalkan gereja katolik karena reformasi protestan di tempat yang menjadi saksi sejarah berpihaknya Tuhan pada gereja katolik inilah Luciano Perez Carpio mencobai Tuhan di sana, di tempat itu, di depan jubah atau tilma bergambar Bunda Maria itu berdirilah Luciano di depannya dia meletakkan karangan bunga beberapa kaki di depan tilma bergambar itu dia pura-pura berlutut dan berjalan pergi dan kemudian tidak beberapa lama karangan bunga itu meledak sebuah ledakan di pagi hari dengan kekuatan yang dasyat di sekitar tilma bergambar itu semua hancur jendela gereja itu pecah fas-fas bunga hancur dan altar marmer gereja hancur total sebuah salib perunggu besar di dekatnya ditekuk 20 derajat bangunan ratusan meter jauhnya dari basilika yang memiliki jendela kaca mereka semuanya pecah tapi ketika awan debu perlawan menghilang dan udara di basilika mulai menepis semua mata tertuju pada harta karun Meksiko saksi kebesaran Tuhan tetap utuh jubah atau tilma bergambar Maria bersama bingkai kacanya tetap dalam keadaan yang tidak tersentuh serangan ini menyebabkan kemarahan besar di antara jutaan orang Meksiko karena selain serangan terhadap keyakinan agama tapi itu juga telah merusak apa yang dibanggakan oleh orang-orang Meksiko yaitu bunda Maria dari Guadalupe karena itu pastor Miguel Hildalgo mengajak masyarakat untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan negara Meksiko ledakan itu secara nyata merusak fondasi basilika lama Guadalupe bertahun-tahun kemudian berkat sistem tiang panjang modern masalah struktural ini diperbaiki sehingga menghilangkan kemungkinan runtuhnya bangunan sekarang ini telah ada basilika yang baru di samping basilika lama yang diledakkan itu serangan terhadap basilika Guadalupe pada tahun 1921 dan upaya sabotase oleh pemerintah pada saat itu dalam Kongres Ekaristi Nasional tahun 1924 adalah pendahuluan yang paling dekat dengan Perang Kristero yang terjadi antara tahun 1926 sampai 1929 yang akibatkan sejumlah besar umat katolik dibunuh karena iman mereka kebesaran kuasa Tuhan, kekuatan kasih keibuan Maria dan keteguhan iman umat katolik hingga mau mati demi iman kepada Yesus jadi bukti Guadalupe bukan tempat biasa Guadalupe memulai tahun jubilium untuk 100 tahun serangan terhadap basilika di mana gambar perawan dibiarkan tetap utuh ini dimulai tanggal 14 November tahun 2021 di mana Kardinal Aguirre membuka pintu suci basilika Guadalupe sebagai tanda dimulai kesempatan tahun suci yang akan berlangsung hingga Pesta Kristus Raja tahun depan pada tanggal 20 November tahun 2022 dengan cara ini umat beriman yang melintasinya akan dapat memperoleh indulgensi penuh menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh gereja untuk memperoleh indulgensi penuh pada tahun jubilium di Guadalupe ini umat beriman harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum kanonik untuk memperoleh indulgensi penuh yaitu berdoa untuk niat Bapak suci berada dalam kasih karunia Tuhan setelah mengaku menghadiri misah secara penuh dan menerima komunik bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini bisa memberikan like dan bisa berikan komentar di kolom komentar yang ingin bagikan kepada yang lainnya dipersilakan yang belum subscribe channel ini subscribe ya yang ingin melihat video kami yang lainnya bisa dicari di bagian playlist yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami selanjutnya hidupkan lonceng terima kasih Tuhan Yesus memberkati